Intro Jumpa lagi dengan saya Kaperindo Servis Channel yang membahas tentang elektronika Dan berbagai rongsokan elektronika Kali ini kita Dipercaya lagi nih sama Mas siapa ini ya Mas Dimas Perbian ya Perbian ya Mas Dimas Yang Ono di Mana ini Jawa Barat ya Bandung Jawa Barat Nah kita Terilkan dulu Apa sih Bang Yang dikirimkan Mas Dimas Perbian Alah gak jauh-jauh ya biasanya sih Seputar action kamera Gak bisa rongsokan elektronik lainnya Kita alap di Kalau gak salah ini Sebuah action kamera ya Tapi action kamera apa Kalau gak salah itu Kogan ya Kamera Kogan Yuk kita buka aja paketnya Sama-sama Sama-sama selamat menikmati oke teman-teman sekalian paket yang dibawakan adalah sebuah kamera kogan 4K Ultra HD Wifi kemudian baterai, tutup baterai, terus waterproof, kemudian memori Vigen 64GB dan tutup belakang ini saya bingung ini maksudnya gimana ini, kalau tidak salah suruh gantiin tutup belakang yang sebelah sini nah seperti ini atau gimana nanti kita coba tanyakan lebih jauh lagi nah kedatangannya ke sini ini kita sisihkan terlebih dahulu kedatangannya ke sini adalah untuk ngemodip ya si kameranya dipasangin jack 3,5 mm nya agar bisa untuk dipakaiin mic eksternal ayo angil kenceng mana lho dia agak ngeser ya kita nyalakan dulu untuk melihat kondisinya saat di jalan apakah ada kendala atau tidak oke sudah nyala baterainya tinggal setengah kondisinya ini mode foto ini file-file nya kita matikan nah kita akan mulai mencoba membongkarinya ya langsung saja teman-teman bisa lihat sendiri selamat menikmati di sana yang terkini untuk mempunyai setengah 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 selamat menikmati selamat menikmati casingnya sudah terlepas seperti ini penampakan mainboard atau mesin dari si action camera Koga nya cukup simple sekali ya mainboard ini jadi disini apa ya cuma kayak gini sensor cmos nya kok cuma ada satu ini belum pernah dibongkar ya ini baru pertama kalinya saya bongkar dan sudah tidak ada ball sensor cmos nya ya ini gak ada satu sangat simple ada speaker di sebelah sini tombol up and down nya tombol fleksibel kemudian isi utamanya udah kayak gini aja jadi ini kita akan lepas mikrofon bawahnya mikrofon bawahnya kita akan lepas dan kita akan beri jack di bagian sini casingnya tempat ideal kalau untuk kamera Kogan Bebro itu rata-rata di sebelah pocok nah di pocok sini itu paling ideal ya jadi kalau teman-teman mau ngemodip tempat paling ideal di bagian sebelah sini ya untuk berbagai jenis jack nya bisa semua dipakai yaudah kita akan rangkai dulu kabelnya ngelepas mikrofon internalnya beri jalur baru dan segera kita pasangi keseluruhannya teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa nanti hasilnya setelah kita rangkai seperti ini hasilnya namun belum kita pasang keseluruhan nah ini mikrofonnya ini jalur positifnya ini jalur negatifnya ya pokoknya diperhatikan lah ini kabel mikrofonnya disini mikrofonnya jadi mikrofonnya kita geser ke sebelah sini ya seperti ini nah letak lubangnya seperti ini lumayan rapih kayak aslinya tinggal nanti kalau mau tambah kuat bisa ditambahkan lem nah ini tinggal kita rakit keseluruhan nanti kita buat video uji cobanya teman-teman bisa nilai seperti apa hasilnya dinilai sendiri ya oke oke teman-teman sekalian ini dia sudah tak pasangin sudah kita lem juga coba teman-teman perhatikan bekas lemanya tidak segitu rapih sih tapi ya lumayan kita akan coba ya hasil suaranya seperti apa setelah dimodip yuk kita nyalakan dulu oke sudah nyala dan sudah di mode merekam kita akan coba dengarkan suara dari mic internal dan mic eksternalnya teman-teman bisa nilai sendiri hasilnya apakah worth it ataukah enggak sih kamera kogan ini kalau dimodifikasi yuk kita mulai merekam dalam hitungan ketiga 1 2 3 oke teman-teman sekalian suara yang teman-teman dengerin adalah suara dari kamera action kogan kogan 4K kita akan pasangi mic eksternal setelah dimodifikasi suaranya seperti ini 1 2 1 2 ini lagi menggunakan mic eksternal mic eksternalnya kamera kogan teman-teman bisa dengar sendiri hasil kualitasnya seperti apakah sudah worth it atau belum teman-teman bisa nilai sendiri kita hentikan nah seperti itu tadi ya suara hasil modifikasi saya si action kamera kogan nya mudah-mudahan terdengar lebih jelas dan mas dimas terima kasih telah mempercayai bengkel kita untuk memodifikasi si action kameranya mungkin hanya itu saja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like subscribe share ke teman-teman kalian dan wassalam bye bye